Hai semuanya sahabat cahaya Dharma dimanapun berada sehat selalu sahabatku yang budiman dimanapun berada marilah bersama kita melihat daerah di pelosok tepatnya di daerah transmigrasi disini cahaya Dharma dan tim ingin melihat sekaligus memberikan pembinaan kepada para generasi astiqabrahma dimanapun berada apalagi di daerah transmigrasi itu sangat minim sekali terkait pembinaan-pembinaan kepada generasi kita maka cahaya Dharma dan tim sekaligus dengan jajaran kerja penyuluh agama Hindu yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan peseraman kilat dan cahaya Dharma dan tim bermediasi dengan aparat desa setempat khususnya desa Budongi yang ada Transbali nya dan desa Rahanggada yang juga ada Transbali nya agar bisa dianggarkan di dana desa agar bisa dilakukan dan dilaksanakan kegiatan peseraman kilat Astung Karel Tadastu Ibn Amastu sahabat akhirnya aspirasi cahaya Dharma dan tim didengar oleh pihak pemerintah dan pihak pemerintah memfasilitasi dari desa dua desa desa Budongi dan Rahanggada kita memfasilitasi dan memberikan anggaran yang diambil dari anggaran dana desa nah disini akhirnya cahaya Dharma membuat program kegiatan terkait materi dan juga mengundang aparat desa bahkan dari camat kecamatan Pelinggona kita undang maka disini cahaya Dharma langsung menentukan lokasi tempat yaitu di transmigrasi desa Budongi teman-teman semeton kita yang ada di desa Rahanggada bersama para peserta didik peseramannya tadi bisa sahabat lihat itu satu rombongan naik di mobil pikap untuk datang bersama-sama ke desa Budongi guna melakukan kegiatan peseraman kilat yang digabung di dua desa tetapi lain kecamatan sahabat bisa saksikan perjalanan di kecamatan Pelinggona tadi lumayan sangat bagus karena ada yang sudah diaspal tetapi setelah masuk ke perkampungan trans itu jalannya juga bagus tetapi di sini bedanya cuma belum diaspal tetapi sudah dilakukan pengerasan jalan dan sedikit ada jalan yang berlubang dan agak becek itu karena pengaruh cuaca hujan seperti itu sahabat jadi mari bersama kita menyaksikan melihat kantong-kantong umat di bumi nusantara khususnya semeton kita yang sudah ada di rumah Dharma agar generasi generasi sanatana Dharma tidak ada kekosongan karena di luar Bali sahabat terus terang tantangan generasi muda memang sangat harus diperdalam serada dan baktinya karena kita kita berhadapan dengan berbagai culture berbagai budaya bahkan dengan agama yang berbeda maka kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang dibebankan kepada generasi kita nah jika generasi kita kosong dan tidak ada sedikit pemahaman terkait dalam ajaran agama Hindu maka ini akan menjadi bumerang menjadi masalah maka dari itu cahaya Dharma selalu mengunjungi daerah transvegarasi pelosok dan selalu berkomunikasi dengan pemerintah setempat agar bisa diperhatikan generasi kita kantong-kantong umat kita yang ada di daerah transmigrasi karena di video sebelumnya cahaya Dharma juga banyak merilis bahkan melihat sementer kita ada yang tinggal satu pakar dan cahaya Dharma beserta jajaran pok jaluk Hindu yang ada di Kabupaten Kolaka selalu melakukan mediasi ke pihak pemerintah nah bisa sahabat lihat di sini sahabat saksikan ini yang di mobil pick up putih ini adalah rombongan dari desa sebelah desa Ranggada ini kita mediasi kita temui pengurus pasar amannya perisadonya adatnya agar bisa dilaksanakan kegiatan peseraman kilat ini bahkan terkait biaya dan lain sebagainya kita sudah berikan yang dipasilitasi dari dengan desa nah karena cahaya Dharma beserta kita juga dengan jajaran PHDI desa setempat setelah ini terlaksana dalam segi anggaranya maka cahaya Dharma langsung melakukan pembinaan terkait kegiatan peseraman kilat dan disini bisa sahabat saksikan kita sudah sampai di paseraman Sapya Aji desa pulungi juga rombongan paseraman binaswastra yang ada di desa Ranggada juga sampai tempat ini kita bersamaan karena tadi cahaya Dharma rombongan pok jaluk Hindu tempat yang belakang itu bersama-sama dengan rombongan dari desa Ranggada untuk menuju ke desa pulungi ini karena jaraknya ini lumayan sangat jauh nah disini cahaya Dharma langsung berkomunikasi dengan pihak PHDI dengan pihak penelitian terkait kegiatan karena sebelumnya juga cahaya Dharma sudah datang ke tempat ini untuk memberikan apa-apa saja yang akan nanti dikonsepkan dalam susunan cara bahkan terkait ke materi nah jadharma langsung memasuki aula ruangan kegiatan ini yang sahabat saksikan ya kita semua masih saling salam bersalaman karena disini juga dihadiri oleh pihak pemerintah seperti itu nah sahabat dan sahabat inilah generasi Hindu selatan Dharma yang ada di rak transmigrasi dan terkait kegiatan pelaksanaan peseraman kilat ini pembawaan materi cahaya Dharma dengan generasi kita generasi Hindu dalam kegiatan peseraman kilat ini nanti akan cahaya Dharma rilis di part 2 di part berikutnya jadi kali ini adalah terkait kondisi situasi agar sahabat bisa mengetahui kondisi umat Hindu yang ada di Nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati